Pemanggilan ini terkait dengan acara pernikahan putri dari Rizik Sihab sekaligus acara Maulid Nabi beberapa waktu lalu yang menimbulkan kerumunan masa. Kepolisian mengatakan dalam pemanggilan ini Anis dimintai keterangan terkait status PSBB DKI Jakarta. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombus Tuh Bagus Adi Hidayat mengatakan Anis dipanggil untuk dimintai keterangan soal status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sekarang ditetapkan di Jakarta. Jika status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain yaitu kekarantinaan. Lebih lanjut, dia mengatakan wilayah PSBB tersebut termasuk bagian dari kekarantinaan. Pemanggilan Anis ini guna mempertanyakan kepada penyelenggara pemerintah bagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu, Tuh Bagus menjelaskan apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak dalam acara tersebut. Bila dari hasil pemeriksaan ini ditemukan adanya tindak pidana, maka polisi akan langsung mengusutnya. Acara maulid Nabi dan pernikahan Putri Habib Rizik Sihab yang digelar pada Sabtu 14 November lalu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Anis Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 9.45 pagi waktu Indonesia Barat. Ia tiba 15 menit lebih cepat dari undangan yang dilayangkan kepolisian. Sebelum memasuki gedung Ditkrimung Polda Metro Jaya, Anis menemui para awak media. Dalam kesempatan ini juga, Gubernur DKI Jakarta tersebut memang tidak ditemani oleh jajaran lainnya. Tetapi dia menjelaskan bahwa panggilan ini yang sudah dilayangkan surat klarifikasinya kepada dirinya oleh penyidik Polri ini adalah memenuhi panggilan sebagai warga negara terkait masalah kerumunan yang terjadi pada 14 November 2020 lalu. Kadif Humas Mabes Polri, Ijen Polisi Argo Yuwono mengatakan sebelumnya, penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada beberapa orang terkait. Di antaranya anggota BIMAS yang bertugas protokol kesehatan kepada RT, RW, Satpan, maupun Linmas, kemudian Lurah, Camat, Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian dari KUA, dan Satgas COVID-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Klarifikasi ini terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sebagai informasi, karantina kesehatan diatur dalam Pasal 93 sendiri berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah itu tadi informasi dikitaran kali ini, dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa!